E-Radio Sudah ada Mbak Nachwa Sihab, Ily Zanel Selamat sore Heli, apa kabar? Baik, alhamdulillah, berdekan doang Malah saya lebih berdekan loh Kenapa? Biasa diterbi Iya Kalau diranya tuh kayaknya lebih bebas gitu ya Iya Apapun bisa, mau ngomong apapun ya ga sih? Bener banget Jadi kayak kontrolnya tuh malah seringkali suka lepas Gapapa, kita justru pengen banget Eh, gapapa dimanggilan Mbak Nana atau Mbak Nachwa Siap Terserah sih, mau usah lengkapnya juga siap gitu sih Mbak Nachwa Tapi katanya sih, tadi pas ngobrol-ngobrol sebentar Kalau temen biasanya panggilnya Mbak Nana Dan gue pengen banget jantung temen Udah, boleh temen ga? Boleh ya Boleh ya Udah ya Udah ya Boleh Ini kita mau pengen banget ya Sebuah kodong Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya Ini Mbak Nana, kita penasaran banget Dari dulukah pengen jadi jurnalis? Atau dulu sebenernya punya cita-cita yang berbeda Ini hanya sekedar dicemplungin? Atau dicemplung? Sebetulnya yang terakhir sih Maaf, jadi memang kembali tidak sengaja Karena awalnya itu dari magang Oke Saya waktu mahasiswa itu aktif organisasi Salah satunya itu saya pernah dapat kesempatan Makan di salah satu stasiun dafti suasa Oke Semester akhir waktu itu Saya di Fakultas Hukum UU Semester akhir sebetulnya ga nyambung sih Orang suka bingung Anak Fakultas Hukum Tapi teman kami juga ada klub Oke oke Itu betul-betul karena ada Apa namanya? Announcement orang Siapa yang menggabung juga ada klub termakan di ACTI waktu itu Sebenernya saya apply Dan malah terus akhirnya jadi jatuh cinta sama promisi ini Gara-gara pengalaman magang waktu kuliah Akhirnya buyar lah rencana Secara Fakultas Hukum waktu itu saya bilangnya PK3 DITIGASI DITIGASI itu jadi hukum acara di pengadilan Oh Jadi sebetulnya udah ketutup tuh Pokoknya kalo masuk situ ya jadi pengacara Jadi hagin, jadi kaksa Atau ya di law firm dan sebagainya Cuma terus karena 3 bulan magang di ACTI Udah abis itu balik-balik lagi tuh Kalo Fakultas Hukum itu gak bisa dilupain satu-satunya Padahal Mbak Nana kalo jadi hakim tuh keren Pas banget kayak Eh, nurut semua kayak gitu Oh ya Udah-udah hakim satu gitu kayak Mbak Nana menjaga independensinya sebagai jurnalis Sedangkan Mbak Nana ini berkerja di salah satu kantor yang memiliknya adalah CJ Konani Sudah tolong kasih ya Sebut aja ya Mbak Nana menulis Wah, kita apa sih? Kita apa ya? Nampal kita ya? Pendidikan dinam apa? Iya, iya Iya Saya sebenernya sering dapet pertanyaan ini Hmm Dan saya memang merasa ini pertanyaan yang seringkali memang menggelanget Iya, iya Karena kita takutnya kan kalo nanti dari nonton Mbak Najwa di Mata Najwa gitu kan Kembali, kemarin nyaran nih Kembali, kemarin nyaran nih Kembali, kemarin nyaran kita gitu kan Hmm Hmm Saya rasa sih mungkin TV itu kan sangat transparan ya Iya Ya 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 Apalagi ini Mata Najwa talk show politik Dan selalu di akhir Mata Najwa selalu ada catatan yang saya buat Iya Jadi sikap editorial saya pribadi sebagai jurnalis yang sudah di Metro sama 15 tahun dan sebagainya Itu sangat bisa dibaca lewat bagaimana angle Mata Najwa Hmm Dan juga bagaimana catatan di akhir Hmm Itu yang pertama Jadi kalo misalnya kemarin contohnya soal Safe Kaprika Safe Quarry Dimana kemudian orang merasa, wah ini ada kecenderungan pasti tidak akan Iya Ini dan sebagainya Saya rasa dua Mata Najwa waktu itu secara live kita tampilkan Orang sudah bisa menilai gimana saya stand gitu Iya Soal Safe Kaprika Safe Quarry gitu Itu yang pertama Terus yang kedua Tidak pernah ada intervensi harus seperti apa gitu Itu sama sekali tidak pernah Hmm Dan sekarang masyarakat televisi, masyarakat penikmat televisi itu makin lama makin cerdas Kemudian makin kritis gitu ya Kalo mereka gak suka mereka akan bilang Dan banyak sekali medium mereka untuk menyampaikan protes itu Kalo dulu tuh kita protes jaman dulu Ngirim fax lah atau di surat membaca Iya Tweet Karena luas sosial ini ya Hubungan antara kita pelaku televisi dan para penikmat televisi itu makin lama makin dekat gitu Dan apa namanya terlalu mahal suara-suara protes itu kalo tidak digenar Dan yang juga menarik sekarang Dewan Pengawasan makin galak KPI makin galak Dewan KPI makin galak Teman-teman yang tergabung di asosiasi juga makin galak Dan terutama juga karena itu pemirsa yang makin cerdas mereka demandnya juga makin tinggi gitu Urusan galak-galak itu kita juga kenapa Iya bener Pokoknya itu kalo sekarang KPI Dan itu utama karena ya nilai profesionalisme jurnalis gitu Saya dan teman-teman di Metro Bedanya jurnalis dengan karyawan pabrik misalnya Atau karyawan yang lain Itu kan mereka beda Kita kalo pun rapet tuh gak pernah ada siapa bos siapa ini Kalo rapet redaksi tuh semuanya bebas gitu ya Selalu sangat vibrant gitu Kita kalo menentukan topik semuanya bisa Apa namanya Mengukapkan perspektifnya masing-masing Masing-masing punya independensi dan profesionalisme yang harapnya terlalu mahal untuk ditukar dengan kepentingan apapun gitu Dan apa namanya Saya dan teman-teman itu insya Allah Apa namanya Yaitu Sayang lah Investasi waktu hampir 15 tahun di profesi ini Wow Apa namanya Dan jurnalis kan hanya bisa dilihat dari hasil karyanya gitu Iya Dan sekali kemudian dinilai tidak independent Sekali dinilai dari pihak itu akan selesai gitu ya Akan selesai Iya Kita pengen tanya nih Kalo misalnya Lagi gak liputan Atau lagi gak kerja Biasanya ngapain Mbak Nana? Nonton ke bioskop juga gak sih seorang Mbak Nana tuh? Nonton! Kalo pas film bagus Nonton! Film bagus menonton Mbak Nana apa tuh? Itu kan pasti kritis banget Gak bisa gini dong Gak bisa gini dong Gak tau gak gitu Kayaknya dia mau ngomong film bagusnya work of deh Eh senang film-film ini Romantic comedy Romantic comedy apa apa? Apa ya? Apa sih yang terakhir tuh? Sejujurnya sih jarang nonton sekarang sekarang sama Izad ya Jadi kalo Izad tuh ya tergantung Izad mau nya film apa Terus ya ngikut gitu Izad namanya belum action lagi Nah Marvel gitu Oh senangnya Film action gitu Terakhir tuh nonton film apa ya? Oh Imitation Game Imitation Game Malau nggak salah yang baru lagi tuh ada yang filmnya Johnny Depp Mordy Cow Mordy Cow Oh rapar, tuh lupakan jadinya Romanticomedy loh tapi Iya sih, comedy comedy juga Went in Rome Pokoknya yang akhirnya happy ending Akhirnya nangis gak? Karena malas gak sih? Iya, iya Oh iya sih, bener sih Atau nangat ego sih, kalo baca emang Jangan-jangan suka nutup